oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang dan selamat berjumpa kembali nih gimana kabar kalian pada hari ini semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya nah jadi pada konten kali ini teman-teman kita bakal ngebahas info terbaru hamster kombat berapa sih harga terbaru hamster kombat pada saat ini untuk perhitungan sementaranya teman-teman ya karena banyak banget yang mempertanyakan hal ini bang harga asli hamster kombat itu berapa sih nah untuk harga aslinya teman-teman itu belum ada ya karena token hamster kombat itu sendiri dia belum listing atau belum diperjual belikan di bursa atau market teman-teman nah jadi disini kita bakal lihat untuk harga sementara nah jadi untuk harga sementara ini itu tidak jauh beda ya dengan harga nantinya ketika sudah listing teman-teman apalagi seperti yang kita ketahui hamster kombat ini itu digadang-gadang dia bakal pasting teman-teman ya untuk peraturannya itu bakal di pasting jadi tidak seperti airdrop dox kemarin yang dimana untuk airdrop dox kemarin itu kan dia ketika listing langsung aja bisa diperjual belikan gitu teman-teman baik itu semuanya ataupun setengahnya gitu ya nah tergantung dari kalian, kalian ingin jual setengah atau kalian ingin jual semuanya jadi di airdrop dox kemarin itu bebas teman-teman nah tidak di airdrop hamster kombat ini nah jadi di airdrop hamster kombat ini katanya itu bakal di pasting pasting itu apa? nah jadi pasting itu semacam kayak peraturan teman-teman ya biar kita tidak langsung ngejual semua token kita ketika hamster kombat ini listing nah jadi untuk ngejual tokennya itu secara bertahap teman-teman keunggulan daripada pasting ini sendiri itu adalah menstabilkan harga token itu sendiri teman-teman jadi contohnya seperti ini contohnya kalau misalnya nanti hamster kombat itu listing ya nah kemudian harganya itu 2.000 rupiah teman-teman per satu token nah jadi kalian tidak bisa ngejual semua token kalian kalau contohnya kalian mendapatkan 1.000 token ya disitu kalian tidak bisa langsung jual 1.000 tokennya teman-teman jadi untuk caranya itu bertahap mungkin kalian bisa jual setengah ya atau bertahap gitu pas pertama kalian jual berapa gitu intinya disini gue belum tahu pasti informasi tentang pastingnya gitu nah oke disini biar kita gak berlama-lama ya langsung aja kita masuk ke menu airdrop terlebih dahulu dan disini gue bakal jelasin sedikit poin yang ada disini teman-teman nah jadi untuk di hamster kombat ini sendiri itu banyak ya yang bilang kalau pendapatan itu didapatkan dari PPH atau pendapatan per horse pendapatan per jamnya teman-teman nah jadi untuk pendapatan per jam ini itu tidak salah teman-teman ya kita memang akan dapat dari pendapatan per jamnya cuman tidak hanya melalui pendapatan per jam teman-teman karena disini kalian bisa lihat untuk TBA untuk alokasi poinnya itu teman-teman disini lumayan banyak yang akan dihitung ya nah untuk yang pertama itu adalah pendapatan per jam atau posit income-nya nah kemudian itu adalah earn tax jadi earn tax ini seberapa sering kalian login setiap harinya dan seberapa sering kalian nonton video YouTube-nya teman-teman nah kemudian disini yang ketiga adalah friends ya yang dimana kalau kalian punya banyak undangan mungkin kalian disini bakal mendapatkan alokasi yang lumayan cukup banyak teman-teman berikutnya disini ada archipment archipment itu disebelah sini teman-teman ya gue bakal coba perlihatkan jadi kalian masuk disebelah sini nah kemudian kalian sial nah jadi archipment itu seberapa banyak kartu yang kalian dapatkan di bagian archipment ini nah disini gue udah lumayan cukup banyak ya kartunya nah selanjutnya disini untuk yang lainnya itu masih abu-abu ya untuk yang terakhirnya nah kemudian banyak yang bertanya bang apakah kita harus upgrade kartu ke level 25 yang ada disini nah untuk kartu yang level 25 ini teman-teman sebetulnya itu tidak wajib banget ya kalian dapatkan gitu ya kalau kalian ingin dapatkan silahkan itu lebih bagus juga ya biar nantinya pendapatan kalian itu semakin tinggi teman-teman nah disini untuk yang satu kartu yang level 25 itu untuk rata-ratanya disini yang udah dapat ya itu sekitar 0,54% jadi sedikit banget ya user di airdrop hamster combat ini yang sudah mendapatkan kartu ke level 25 ini jadi seperti itu teman-teman kalau misalnya ini wajib didapatkan gitu ya mungkin udah banyak yang sudah mendapatkan kartu ini teman-teman tapi faktanya disini yang udah mendapatkannya itu sekitar 0,54% orang oke nah jadi disini kita kembali lagi teman-teman kita bakal masuk di airdrop lagi ya di bagian point karena tadi udah kita bahas di bagian achievement selanjutnya disini kita akan bahas di bagian telegram subscription nah untuk yang telegram subscription ini teman-teman silahkan wajib kalian selesaikan ya biar nantinya alokasi pendapatan kalian itu semakin banyak gitu nah kemudian yang terakhir disini alokasinya itu ada case ya atau kunci yang dimana semakin banyak kunci yang kalian kumpulkan teman-teman itu semakin banyak juga alokasi pendapatan kalian ketika hamster combat ini listing nanti seperti itu nah kemudian disini kita akan bahas nih mungkin banyak yang udah penasaran ya berapa harga token hamster combat saat ini baik itu untuk harga sementara ataupun di pre-marketnya teman-teman oke langsung aja kita bahas ya nah disini kalau gue masuk di website-nya coincheckup teman-teman ya kita bakal lihat berapa harga token hamster combat satu token hamster combatnya itu berapa USDT nih nah oke jadi langsung aja kita lihat disini teman-teman kita lihat di bagian sini ya nah satu hamster combat itu sama dengan 0,127794 tether atau 0,127794 USDT teman-teman nah jadi harga ini masih harga sementara teman-teman ya bukan harga resminya karena token hamster combat itu belum diperjual belikan atau belum listing teman-teman nah jadi untuk satu token hamster itu sama dengan 0,127794 USDT itu kalau nggak salah sekitar 1.500 atau 1.700 rupiah teman-teman ya untuk harga rupiah saat ini kalau dikonversikan gitu nah kemudian untuk satu USDT-nya itu sama dengan 7,83 HM STR nah jadi untuk mendapatkan 15.000 rupiah teman-teman ya jadi satu USDT itu kan 15.000 rupiah nih nah jadi untuk mendapatkan 15.000 rupiah disini kita harus mempunyai 7,83 token HM STR nah kurang lebih seperti itu nah tapi apakah harga ini benar nah disini gue juga belum tahu pasti ya karena ini masih harga sementaranya aja bukan harga aslinya nah tapi kalau token hamster combat ini listing nanti teman-teman harganya itu bisa saja naik bisa juga turun jadi tergantung ya nah disini untuk harga sementaranya itu adalah 1.500 atau 1.700 rupiah teman-teman yaitu 0,127794 USDT nah tapi disini kita bakal lihat ya 0,12 USDT kita bakal lihat disini dan gue bakal coba memperhitungkan nah disini kita bakal coba hitung teman-teman ya yaitu 0,12 USDT nah untuk 0,12 USDT itu sama dengan 1.800 rupiah jadi harga token hamster combat sementara itu adalah 1.800 rupiah per satu tokennya teman-teman oke dan disini kita bakal lihat ya di bagian pre-marketnya Bitgate teman-teman apakah harganya itu disini sama atau tidak jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi Bitgate oke disini gue udah masuk ya ke aplikasi Bitgate jadi langsung aja kita masuk ke perapasar teman-teman kita masuk ke perapasar ya dan disini kita bakal lihat jadi untuk harga token hamster combat di pre-market ini teman-teman itu untuk satu tokennya harganya adalah 0,0066 USDT nah disini kita bakal hitung ya 0,0066 USDT ini berapa jadi langsung aja kita masuk lagi teman-teman oke dan disini kita bakal hitung 0,0066 USDT nah untuk harganya itu di pre-market Bitgate saat ini teman-teman adalah 100 rupiah jadi harga sementara dan juga harga pre-marketnya itu jauh berbeda teman-teman ya 1.800 dibanding dengan 100 rupiah itu jauh banget teman-teman nah tapi disini kita belum tau pasti juga apakah harganya itu bakal mengikuti harga yang sementara atau disini bakal mengikuti harga di pre-market ya menurut gue sih lebih kemungkinan ya itu harganya itu bakal mengikuti yang ada di pre-market karena kalau kita lihat di airdrop docks kemarin teman-teman itu juga mengikuti harga di pre-market juga jadi nggak jauh beda ya jadi ada kemungkinan ketika listing nanti harga token hamster combat itu bisa lebih tinggi daripada harga pre-market saat ini dan bisa juga di bawah harga pre-market ini teman-teman tergantung ya kalau misalnya banyak supply ya mungkin akan lebih tinggi lagi teman-teman tapi kalau misalnya bisa langsung dijual seperti docks kemarin itu harganya pasti bakal langsung anjlok teman-teman nah mungkin cukup segini dulu ya teman-teman untuk video kita pada kali ini terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman selamat menikmati